Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Kak Febri di channel pembelajaran Sigma Smart Study. Nah di video kali ini kita akan belajar materi biologi untuk kelas 10 SMA yaitu Kingdom Monera, yaitu Eubacteria dan Archaebacteria. Tapi sebelum kita mulai belajar, untuk yang belum subscribe, yuk di subscribe dulu channelnya, klik loncengnya supaya kalian bisa lihat update video-video terbarunya, like video-videonya dan share kepada teman-teman kalian sebanyak-banyaknya supaya kita bisa belajar bersama di channel ini. Nah anggota dari Kingdom Monera ini memiliki beberapa ciri umum, yang pertama sudah pasti uniseluler, artinya semua organisme anggota Kingdom Monera tersusun atas satu sel saja. Lalu ciri yang kedua adalah prokaryotik, berarti nukleusnya tidak dibungkus oleh membran inti atau karyoteka. Ciri yang ketiga memiliki dinding sel yang tersusun atas peptidoglycan. Kingdom Monera kita bagi menjadi dua, yaitu Eubacteria dan Archaebacteria. Nah apa sih perbedaan antara Eubacteria dan Archaebacteria? Perbedaan yang pertama adalah kandungan peptidoglycan di dinding selnya. Eubacteria memiliki peptidoglycan, sementara Archaebacteria tidak. Kemudian penyusun lipid pada membran sel Eubacteria tersusun atas rantai hidrokarbon tidak bercabang, sementara pada Archaebacteria tersusun atas rantai hidrokarbon bercabang. Arena polimerase pada Eubacteria hanya satu jenis, pada Archaebacteria terdiri dari beberapa jenis. Asam amino inisiator dalam sintesis protein Eubacteria adalah formil metionin, sementara pada Archaebacteria adalah metionin. Pertumbuhan Eubacteria terhambat karena antibiotik, sementara Archaebacteria tidak. Eubacteria tinggal kosmopolitan, sementara Archaebacteria hidup di lingkungan ekstrim. Perhatikan struktur bakteri berikut ini. Bakteri memiliki lapisan pelindung terluar yang disebut kapsul, kemudian ada dinding sel yang tersusun atas peptidoblikan, kemudian lapisan pelindung terdalam yang berbatasan dengan sitoplasma yaitu membran sel. Lalu ada DNA kromosomal dan DNA berbentuk cincin yang kita sebut sebagai plasmid. Ada pula flagel yang berfungsi sebagai alat gerak dan ribosom yang berfungsi untuk sintesis protein. Lalu ada badan inklusi yang berfungsi sebagai kantong penyimpanan nutrien. Ada pula bagian dari membran yang membuat lekukan-lekukan ke arah dalam yang membentuk mesosom, fungsinya adalah untuk menghasilkan energi. Dan ada pula membran yang termodifikasi untuk membentuk saluran yang bernama pilus, yang fungsinya adalah membantu pada saat proses reproduksi secara konjugasi. Sehingga biasa disebut jembatan konjugasi. Nah untuk lebih jelasnya yuk kita lihat satu per satu bagian-bagian dari bakteri. Yang pertama adalah kapsul. Kapsul tersusur atas karbohidrat, nitrogen, ataupun fosfor. Kapsul berfungsi untuk melindungi sel dari dehidrasi sebagai cadangan makanan atau pertahanan diri terhadap phagocytosis. Maka karena fungsi tersebut, kapsul biasanya terdapat pada bakteri yang memiliki daya virulensi. Yang kedua fili atau filus, fungsinya untuk melekatkan diri ke suatu permukaan benda atau sebagai saluran pada saat proses konjugasi. Lalu yang ketiga flagel, fungsinya sebagai alat gerak. Berikutnya yang keempat adalah dinding sel. Sebagian besar bakteri memiliki dinding sel yang tersusun atas peptidoglycan. Fungsi dinding sel adalah untuk memberi bentuk sebagai bahan pelindung serta mengatur keluar masuknya zat. Yang kelima, membran sel. Membran sel tersusun atas protein dan lemak, fungsinya untuk mengatur transportasi zat dari luar ke dalam sel. Membran sel pada cyanobacter berperan dalam proses fotosintesis karena mengandung pigment fotosintesis. Lalu ada pula mesosom yang fungsinya adalah untuk menghasilkan energi. Yang ketujuh, DNA atau kromosom. Fungsinya mengontrol sintesis protein serta pembawa sifat. Ada pula pasmit, yaitu DNA yang berbentuk cincin yang membawa gen tertentu yang bisa ditransformasikan ke sel lain. Ada ribosom yang berfungsi untuk sintesis protein serta endospora untuk mempertahankan diri pada kondisi lingkungan yang buruk. Tetapi tidak semua bakteri menghasilkan endospora. Sebagian besar reproduksi bakteri dilakukan secara aseksual alias secara tak kawin. Caranya adalah dengan membelah diri atau biasa kita sebut dengan pembelahan binar. Perhatikan berikut ini ilustrasi dari pembelahan binar. Dimana kromosom akan digandakan terlebih dahulu, lalu diikuti dengan pemanjangan sel, kemudian kromosom yang telah mengganda akan berpisah ke ujung yang berlawanan, terbentuk sekat, sehingga akhirnya terbentuk membran baru dan terbentuklah dua sel. Selain aseksual, bakteri juga bisa melakukan reproduksi seksual. Akan tetapi reproduksi seksual pada bakteri tidak melibatkan gamet dan peleburan sel, melainkan berupa pertukaran materi genetik atau DNA. Proses perpindahan materi genetik semacam itu disebut juga paraseksual atau rekombinasi genetik. Ada tiga cara reproduksi seksual pada bakteri yang pertama transformasi, yaitu pemindahan sedikit materi genetik DNA dari satu bakteri ke bakteri lain dengan proses fisiologi yang kompleks. Perhatikan ilustrasinya ya. Potongan-potongan atau fragment DNA dipindahkan ke sel lain, kemudian disisipkan ke plasmid bakteri lainnya. Sehingga bakteri yang disisipkan tersebut memiliki sifat yang baru, yaitu sifat yang menyerupai dengan bakteri pendonor fragment DNA tadi. Reproduksi bakteri secara seksual yang kedua kita sebut transduksi, yaitu peristiwa di mana bakteri memperoleh DNA dari bakteriofag atau virus yang menginfeksinya, sehingga terjadi rekombinasi genetik. Jadi kita memindahkan fragment DNA dengan bantuan virus. Perhatikan ilustrasinya. Tahap satu, virus akan memasukkan DNA-nya, lalu DNA bakteriofag tersebut akan bergabung dengan DNA bakteri, sehingga bakteri tersebut akan menghasilkan virus-virus baru yang memiliki sifat bakteri tersebut. Sehingga ketika virus keluar, akan menginfeksi bakteri lainnya dan membawa fragment DNA dari bakteri sebelumnya. Yang ketiga adalah konjugasi. Reproduksi secara konjugasi ini adalah proses transfer DNA dari satu bakteri menuju bakteri lainnya, di mana satu bakteri memberi DNA, sedangkan bakteri lainnya menerima DNA. Transfer DNA itu terjadi melalui pilus atau yang biasa disebut jembatan konjugasi. Perhatikan ilustrasinya ya, melibatkan dua bakteri di mana yang satu memberi, disebut F+, dan ada bakteri yang menerima, kita sebut F-. Lalu kemudian plasmid akan dipindahkan melalui fili, atau yang biasa disebut jembatan konjugasi, sehingga kedua bakteri akan memiliki sifat yang sama karena memiliki fragment atau plasmid DNA yang sama setelah terjadi proses konjugasi. Ada beberapa macam pengelompokan iobakteria. Yang pertama, mengelompokan berdasarkan cara mendapatkan makanan. Terbagi menjadi dua, yaitu heterotroph dan autotroph. Iobakteria heterotroph tidak dapat membentuk makanannya sendiri sehingga bergantung pada organisme lain. Ada yang hidup sebagai parasit, yaitu memperoleh makanan dari organisme yang masih hidup, dan ada yang hidup sebagai saproba dengan memperoleh makanan dari organisme yang sudah mati. Yang kedua, eobakteria autotroph, yang dapat mensintesis makanannya sendiri. Terbagi menjadi dua macam, yaitu fotoautotroph dan kemoautotroph. Di mana fotoautotroph menghasilkan makanan dengan sumber energi berupa cahaya, biasanya anggotanya adalah cyanobakteria, alias alga hijau-biru yang dapat melakukan fotosintesis. Lalu, kemoautotroph memperoleh energi dari hasil reaksi kimia. Contohnya adalah nitrobakter, nitrostococcus, nitrosomonas, dan lain-lain. Pengelompokan yang berikutnya berdasarkan bentuk. Eobakteria berdasarkan bentuknya terbagi menjadi tiga, yaitu kokus atau bulat, basil atau batang, dan spiril atau lengkung. Masing-masing bentuk tersebut terbagi-bagi lagi, misalnya kokus atau bulat. Jika hidup sendiri, disebut monokokus. Sementara jika berkoloni berdua, disebut diplokokus. Jika koloninya membentuk anggur, disebut stapylokokus. Koloni membentuk rantai, disebut streptokokus. Membentuk kubus, disebut sarkina. Dan koloni empat sel, disebut tetrakokus. Untuk bentuk batang atau basil, jika hidup sendiri, disebut monobasilus. Jika berkoloni berdua, disebut diplobasilus. Dan berkoloni membentuk rantai, disebut streptobasilus. Kemudian bentuk spiril terdiri dari spirau, fibrio, dan spiroseta. Pengelompokan iubakteria yang berikutnya berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen. Terbagi menjadi bakteri aerob dan bakteri anaerob. Dimana bakteri aerob adalah bakteri yang membutuhkan oksigen. Contohnya, acetobacter, nitrobacter, nitrosococcus, nitrosomonas. Lalu yang kedua, bakteri anaerob. Yaitu bakteri yang tidak membutuhkan atau tidak menggunakan oksigen dalam hidupnya. Contohnya, ada lactobacillus, clostridium, streptococcus, bacillus, escheresia, dan enterobacter. Biobacteria juga bisa dikelompokkan berdasarkan letak dan jumlah flagel. Yang pertama, atrik. Artinya, tidak memiliki flagel. Yang kedua, monotrik. Flagelnya hanya satu dan melekat pada salah satu ujung tubuh. Yang ketiga, lovotrik. Memiliki banyak flagel yang melekat pada salah satu ujung tubuh. Yang keempat, amfitrik. Memiliki flagel banyak dan melekat pada kedua ujung tubuh. Dan yang kelima adalah peritrik yang memiliki flagel banyak tersebar pada seluruh permukaan tubuh. Kemudian ada pula pengelompokan berdasarkan hasil pengecatan gram, di mana yobacteria terbagi menjadi bakteri gram negatif dan bakteri gram positif. Perbedaannya, pada gram negatif, lapisan peptidoglycannya tipis, sementara pada bakteri gram positif memiliki peptidoglycan yang tebal. Bakteri gram negatif memiliki dua membran, yaitu di luar dan di dalam, sementara bakteri gram positif hanya memiliki satu membran saja yang berbatasan dengan sitoplasma. Lalu bakteri gram negatif, hasil pewarnaan gramnya adalah merah, sementara bakteri gram positif, hasil pewarnaan gramnya adalah ungu. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Karena peptidoglycan yang tebal pada bakteri gram positif, maka akan sangat menyerap pewarna ungu, sementara struktur lipid pada membran luar bakteri gram negatif akan menyerap pewarna berwarna merah. Berikutnya, pengelompokan arkei bakteria. Arkei bakteria terbagi menjadi tiga. Yang pertama, arkei bakteria metanogen yang bersifat anaerob dan heterotrof, dapat menghasilkan metana, biasanya hidupnya di lumpur, rawa, atau saluran pencernaan sapi. Contohnya adalah metanobacterium ruminantium. Yang kedua, arkei bakteria ekstrim termophil asidophil. Sifatnya anaerob, chemoautotroph. Menggunakan belerang atau sulfur untuk menggantikan oksigen. Sesuai dengan namanya termophil asidophil, hidupnya di lingkungan yang sangat asam dan bersuhu sangat tinggi, contohnya di bawah gunung berapi. Contoh bakterinya adalah termoproteus dan sulfolobus. Lalu yang ketiga adalah arkei bakteria ekstrim halophil. Sebagian besar bersifat aerob dan heterotroph. Kemudian sesuai dengan namanya ekstrim halophil, hidupnya di lingkungan dengan konsentrasi garam yang tinggi, seperti di laut mati. Contoh bakterinya adalah halobacteroides holobius. Ada beberapa peranan menguntungkan bakteri. Yang pertama, bermanfaat dalam produksi bahan makanan, seperti Lactobacillus casei dan Lactobacillus pulgaricus untuk membuat yogurt, Aceptobacter silinum dimanfaatkan untuk membuat natada koko, Aceptobacter asiti untuk membuat asam cuka, Streptococcus lactis membuat mentega, dan Lactobacillus untuk membuat terasi. Berikutnya, bakteri juga bisa menghasilkan antibiotik, seperti Streptomyces gresius yang menghasilkan Streptomycin, Streptomyces aerofacien menghasilkan aeromycin, Streptomyces venezuel menghasilkan chloram venicol. Dalam bidang pertanian, ada beberapa bakteri yang dapat menyuburkan tanah, seperti Rhizobium leguminosarum yang bersimbiosis dengan akar polong-polongan dan dapat mengikat nitrogen bebas. Selain itu, ada pula bakteri bebas seperti Azotobacter, Chlorococum, Clostridium pasterianum, dan Rhodospirilum rubrum yang hidup bebas dan mengikat nitrogen. Lalu ada pula Nitrosomonas dan Nitrosococcus yang dapat mengubah amonia menjadi nitrit, serta Nitrobacter yang dapat mengubah nitrit menjadi nitrat. Ada beberapa bidang industri yang juga membutuhkan bakteri, misalnya Asetobacter silinum untuk produksi nata de coco, Streptococcus thermopilus dan Lactobacillus bulgaricus dalam produksi yogurt. Lalu enzim Archebacteria ditambahkan ke dalam sabun cuci atau deterjen untuk meningkatkan manfaat sabun cuci tersebut pada pH dan suhu tinggi. Beberapa Archebacteria juga digunakan untuk mengatasi pencemaran, misalnya menguraikan tumpahan minyak dan menghasilkan gas metana atau biogas. Selain peranan menguntungkan, ada pula peran merugikan dari bakteri, seperti menyebabkan penyakit pada manusia. Ada banyak penyakit yang disebabkan oleh bakteri, seperti tetanus yang disebabkan oleh Clostridium tetani, Pneumonia disebabkan oleh Diplococcus pneumoniae, TBC disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, Lepra yang disebabkan oleh Mycobacterium lepre, Gonorrhea yang disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae, PES disebabkan oleh Pasarela pestis, Tipus disebabkan oleh bakteri Salmonella tiposa, Dysentri disebabkan oleh Sigella dysentrie, Sifilis disebabkan oleh Treponema palidum, dan Kolera yang disebabkan oleh Vibriochoma. Selain itu, masih ada banyak lagi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Selain pada manusia, bakteri juga bisa menyebabkan penyakit pada hewan, seperti Actinomyces bovis, yang menyebabkan bengkak rahang pada sapi, Bacillus antraksis, yang menyebabkan antraks pada hewan ternak, Treptococcus, penyebab radang payudara pada sapi, Sitopage kolumnaris, menyebabkan penyakit pada ikan, Santomonas orize yang menyerang pucuk batang padi, Santomonas kampestris yang menyerang tanaman kubis, Pseudomonas solanacearum yang menyebabkan layu pada tumbuhan terung-terungan, dan Erwina carotofora yang menyebabkan busuk pada buah-buahan. Ada beberapa jenis bakteri yang juga dapat menyebabkan kerusakan pada bahan makanan, seperti Asetobacter yang dapat mengubah etanol menjadi asam cuka, sehingga dapat merugikan perusahaan penghasil anggur. Pseudomonas dapat menghasilkan asam bongkrek pada tempe bongkrek, dan Clostridium botulinum yang dapat menghasilkan racun pada makanan kaleng. Oke adik-adik, itu tadi materi mengenai Kingdom Monera sudah selesai kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami ya. Jangan lupa untuk mencatat ulang di buku catatan kalian, agar kalian lebih mudah untuk mengulang kembali pelajarannya. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, dan tetap belajar bersama Sigma Smart Study. Karena belajar bisa dari mana aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.